Intro Selamat siang pemirsa Andamiasi Kantri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo bersilah turahmi dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Syahyanto Hal tersebut dilaksanakan guna terus meningkatkan sinegritas dan solidaritas antar TNI dan Polri Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo bersilah turahmi dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Syahyanto pada hari Minggu 31 Januari Listio menuturkan tujuan melaksanakan silaturahmi untuk terus meningkatkan sinegritas dan solidaritas yang selama ini sudah dilaksanakan Kapolri sebelumnya Sementara itu Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Syahyanto mengatakan ada beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Kapolri Salah satunya rencana rapat pimpinan TNI Polri yang akan digelar pada bulan Februari 2021 Saat ini TNI dan Polri sedang melaksanakan penegakan protokol kesehatan di seluruh Indonesia baik memberikan edukasi atau sosialisasi untuk tidak bosan dan jenuh menggunakan masker Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas tentang pendisiplinan melawan COVID-19 yang dilaksanakan di Istana Bogor Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Marsikal Hadi Syahyanto Kapolri Jendalicio Sigit Prabowo dan Menteri Agama Yakut Kolil Komas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu Presiden Jokowi menekankan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19 Oleh karena itu ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan Selain itu Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog Keterlibatan dan kerjasama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan konferensif Dari Bokor Jawa Barat, tim Liputan melaporkan Demikian Tri Brata Headline hari ini Tetap memakai masker, jelani protokol kesehatan Sampai jumpa, salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!